Pemerintah Kota Makassar segera mengoperasikan Laboratorium Biosafety Level 4 atau BSL untuk pemeriksaan COVID-19. Laboratorium PCR ini menurut rencana akan beroperasi selama 24 jam. Laboratorium PCR yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Daya ini kini pembangunannya telah rampung dan segera beroperasi. Laboratorium Biosafety Level 4 ini bisa mendeteksi jenis varian baru hasil mutasi COVID-19. Saat meninjau, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto atau Dani Pomanto meminta laboratorium ini beroperasi selama 24 jam. Akan hasil pemeriksaan cepat diketahui. Laboratorium BSL Level 4 ini dapat memeriksa 1.200 sampel dalam sehari. Kini laboratorium ini hanya menunggu izin operasional dari pemerintah provinsi. Yaitu laboratorium untuk PCR lengkap. Biasanya PCR biasa, kalau dia delta, tidak terdeteksi, dianggap negatif. Tapi di sini super sensitif, bisa mendeteksi varian baru yang bergeser daripada coronavirus ini. Nah, ini hal yang baru. Baru Jakarta, kalau tidak salah, pondok indah dengan di sini yang punya. Nah, sehingga baru selesai juga ini BSL-3. Ini kan standar, namanya BSL-3. Biasanya BSL-2. BSL-2. Biasanya BSL-3. Biasanya BSL-3. Biasanya BSL-3. Biasanya BSL-3.